Belum basuh, masuk lagi. Pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christy terus berupaya mengumpulkan poin agar bisa masuk daftar unggulan teratas pada Olimpiade Paris 2024. Berdasarkan daftar peringkat sementara Race to Paris, Jonathan dalam posisi aman dengan menempati peringkat keempat. Dia berada di bawah pemain asal Denmark Victor Axelsen, si Yuki asal Cina, dan pebulu tangkis Denmark Anders Antonsen. Ditemui di Jakarta Kamis 28 Maret, Jonathan mengatakan akan mengoptimalkan turnamen tersisa di kejuaraan bulu tangkis Asia 2024 yang berlangsung di Ningbo, Cina pada 9 hingga 14 April mendatang. Next week kita akan berangkat menuju ke China, kualifikasi terakhir untuk pertandingan menuju Olimpiade. Setelah itu sudah tahu siapa yang akan berangkat, siapa yang tidak juga. Dan ya setelah itu mungkin kita akan persiapan penuh untuk Olimpiade sih. Pastinya tetap saya pengen mengumpulkan poin yang sebanyak-banyaknya untuk mengamankan posisi lebih lagi nanti ketika pas mendapat unggulannya. Jonathan Christy menjadi tunggal putra andalan Indonesia bersama dengan Antoni Sini Sukaginti. Belum lama ini, momen epik tercipta ketika mereka membuat All Indonesia Final di turnamen paling bergengsi All England 2024 di Utilita Arena Birmingham, Inggris. Jonathan menjadi juara setelah mengalahkan Ginting dengan skor 21-15, 21-14. Hasil tersebut menjadi modal penting bulu tangkis Indonesia untuk menghadapi Olimpiade Paris yang akan berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Ram dan Kantor Berita Antara mewartakan.